Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Kalau dia tundukan, pandangan pertamanya dia tundukan, dia bisa selamat Secantik apapun wanita Kalau kita tundukan, insya Allah kita selamat Kita masih bisa mengontrol diri kita Selama langsung kita tundukan pandangan Karena syahwat kita belum bergelora Syahwat kita belum bergejolak Tapi kalau antum sudah menelaah dan mengamati Mendalami, ya sudah Kalau syahwat sudah bergejolak, sudah Ente tidak bisa mengontrol diri anda Anda sekarang dikuasai oleh syahwat anda Anta asiru syahwatika Engkau adalah tawanan syahwatmu Engkau tidak bisa apa-apa Tidak bisa apa-apa Sampai para orang mengatakan Lihatlah para wanita-wanita yang waktu melihat Nabi Yusuf tergoda Sampai mereka Mereka potong tangan-tangan mereka Mereka tidak sadar, kenapa? Karena syahwat yang luar biasa Mungkin kalau orang sudah lagi syahwat puncak Mungkin gempa bumi dia tidak peduli Mungkin banjir dia tidak peduli Kenapa? Syahwatnya harus dia segera Lampiaskan Karena dia sudah tidak bisa mengontrol dirinya Makanya yang diizinkan oleh Nabi juga pandangan pertama Ya Ali La tutbi'un nazrah nazrah Fa inna la kalula wa laisat la kathaniya Wahai Ali Jangan kau ikutkan Sertakan pandangan pertama Dengan pandangan berikutnya Karena pandangan pertama halal bagimu Pandangan kedua haram bagimu Bukan berarti kalau melihat terus melotot Jangan kedip Masih pandangan pertama Maksudnya begitu pandang Tunduk Kalau sudah melihat Mulai bergejolak Mulai semua goyang Iman goyang Jenggot goyang Semua goyang Sudah selesai Ente ma'asalam Ente masuk dalam lautan ma'asiat Sampai syahwat ente Tersalurkan baru ente Astagfirullah Terlambat Oleh kerana Nasihat tadi mengatakan Jangan sekali kau buka Kalau kau buka Kau pasti masuk Ini fitnah zaman sekarang Fitnah zaman sekarang Makanya Para ulama menyebutkan Sebenarnya Melawan pandangan mudah Yang penting Antum pandangan pertama Tundukan itu tidak ada Sudut bagimu untuk tundukan Selesai Tidak akan terbias dalam otak Tidak akan tergambarkan Di hati Diingat-ingat terus Tidak Yang penting Pernangan pertama langsung apa Tunduk Cantiknya luar biasa Sudah selesai Tiga hari hilang Tapi kalau Masya Allah Foto lagi Muroja'ah di rumah Selesai Ente lemah Kita laki-laki ini Lemah terhadap wanita Kata Nabi SAW Tidak pernah aku tinggalkan Fitnah yang lebih berbahaya Bagi laki-laki Seperti fitnah Wanita Kalau ente tidak terfitnah Dengan wanita Ente bukan laki-laki Faham? Oleh karenanya Jangan main-main Dengan Masalah pandangan Terima kasih telah menonton!